Anda kembali di kabar siang pemirsa PT Kereta Api Komuter Jabodetabek akan menerapkan sistem pembayaran tarif progresif mulai Senin 1 Juli mendatang. Tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa layanan komuter lain tergantung jumlah stasiun yang dilewati. Setelah sukses menerapkan sistem e-tiketing beberapa waktu lalu, PT Kereta Api Komuter Jabodetabek dengan memperlakukan sistem pembayaran tarif progresif, penumpang akan dikenakan biaya 2.000 rupiah untuk 5 stasiun pertama, ditambah 500 rupiah untuk setiap 3 stasiun berikutnya. Sistem ini akan mulai diterapkan Senin 1 Juli mendatang. Pengguna layanan komuter lain di Jakarta menyambut positif pemberlakuan sistem ini karena mereka bisa menghitung sendiri daya perjalanan hingga ke tempat tujuan. Rencananya tiket elektronik berlangganan ini akan mulai dipasarkan dan diuji coba di 60 stasiun Jabodetabek yang terdiri dari kartu simple trip dan multi trip dengan keunggulan masing-masing. Terima kasih telah menonton!